hai oke tesmik tesmik Halo semua selamat datang di channel holistik di video kali ini kita akan nyobain distro Linux yang baru rilis yaitu nih ya jadi ini adalah Ubuntu 2204 LTS yang baru rilis tiga hari yang lalu menggunakan nama Jamie Jellyfish apa saja sih yang baru yang bisa kita coba di Ubuntu ini dari semuanya sama aja tapi ada beberapa apa ya tampilan baru ya yang mungkin kalian suka yang pertama adalah wallpaper baru ya jelas setiap kali Ubuntu rilis pasti ada warna wallpaper baru ya gambar wallpaper nya kemudian eh selanjutnya ini ada tema ya tema gelap dan terang di versi sebelumnya pas ada kayaknya tema gelap dan terang tapi di sini ada opsi aksen color ya kita bisa pilih warna ini warna aksen color aksen itu warna apa ya itulah pokoknya warna aksen ya Nah bisa kita pilih biru yang akan berpengaruh kedok juga orang defaultnya tuh kita bisa pilih dan selanjutnya kalau kita geser ke bawah ini ada namanya dok ya dok ini bisa kita konflik untuk ini untuk konflik dok yang ada di bawah ini defaultnya itu dia ada di sini live ya ada di sini defaultnya kayak gini jadi saya pindah ke bawah nah jadi ala-ala Mac gitu ya kan ada juga opsi untuk sembunyi ya kan ada juga opsi untuk sembunyi ada juga untuk panel ini kan mode kayak Mac ya jadi disini kosong kalau di panel jadi full semuanya sampai sini nah saya enggak suka kayak gini agak-agak sulit jangan menjangkau nya ini menunya ada di sini kemudian ini akhirnya ada di sini nyangkaunya susah jadi saya pakai panel mode kemudian kita juga bisa atur di dok itu bisa kita atur kita tampilkan partisi hadis kita atau enggak di sini ya kan nah kita bisa tampilkan tempat sampah atau enggak nah kayak gitu ya sama kayak di Mac lah ya jadi saya persiskan di Mac kemudian selanjutnya di eh bagian apa ya di bagian ini ya di bagian di mana ini di bagian display nah ini adalah fitur yang saya suka di multitasking kenapa saya suka karena begini ya ada namanya hot corner ini bisa kita aktifkan atau tidak jadi eh jadi kalau kita bisa geser ke atas ini nah maka dia akan langsung muncul ini aktiviti ini buat buat menampilkan semua aktivitasnya aktivitas atau Windows-Windows yang terbuka gitu itu namanya hot corner kemudian yang kedua adalah aktif screen edge kayak di Windows ya kita bisa kayak gini nah kemudian misalnya kita mau bikin split screen jadi bisa langsung Hai itu ya ada namanya aktif screen edge dan hot corner di lumayanlah dan mantep kemudian selanjutnya ya semuanya itu sama aja ya untuk eh komputer yang saya pakai kali ini adalah laptop jadul yang pernah yang dari awal kita bikin YouTube ya jadi korek korek 3217u 2-2 core patret Hai itu dengan harddisk ya saya pakai harddisk disini installnya untuk eh size-nya ini sudah saya install macam-macam aplikasi seperti Visual Studio Code Spotify OBS Studio VLC terus apalagi PHP juga sudah saya install dia menggunakan storage sebesar 12.8 ini ini pun sudah saya pakai buat browsing segala macam ya kemungkinan datanya juga bengkak saya juga sudah record video disini gitu install beberapa aplikasi juga beberapa konfigurasi gitu kan pastinya data datanya juga bengkak dari situ ya kalau dikira-kira ya sekitar 10 gigaan layak untuk instalasi ini instalasi Ubuntu 2204 ini terus untuk eh size dari instalasinya sebesar 3,4 sampai 3,6 giga 3,4 giga untuk saya instalasinya jadi kalau kalian punya flash 4 giga cukup buat potable nya masih cukup kalian pakai balena ecer kemudian install juga sudah sudah ya oke karena ini laptop saya akan pakai sesuai kebutuhan saya akan jadi saya itu harus bisa membuka aplikasi Winbox di sini juga sudah saya install yang namanya wine ya yang namanya wine kita sudah install kita akan cobain apakah bisa kita buka wine di sini akan bisa wine itu adalah aplikasi untuk menjalankan aplikasi Windows di Linux ataupun di macOS di sini saya pakai Linux saya coba buka winbox saya saya buka mikrotik jalan aman ya jadi saya pakai wine versi 7 development 7.7 sekarang untuk buka winbox aman ya jadi nggak ada masalah buka winbox aman yang penting aplikasi ini bisa jalan juga sudah seneng gitu terus lagi kebutuhan saya selain winbox apa ya buat remote ya saya saya juga sudah install any desk buat remote desktop kalau ada remote atau apa gitu kita bisa langsung pakai linux ini kemudian text editor misalnya saya edit script atau edit login page saya sudah siapkan di visual studio kode gitu jadi eh karena saya sudah terbiasa menggunakan apa ya Windows juga Windows juga terbiasa Linux juga sudah terbiasa Mac juga sekarang baru-baru aja jadi semua aplikasi disamakan semua jadi ketika saya pindah OS nggak pernah ada masalah sampai saat ini oke selanjutnya apalagi ya untuk review ini karena sudah install semua ya sesuai kebutuhan saya ya musik juga sudah di install browser saya pakai ini ini aja bawaan aja cukup terus apalagi untuk nonton video ada VLC gitu jadi saya VLC nya install lewat snap atau juga lewat Ubuntu software ini juga bisa Ubuntu software pun sourcenya juga dari snap ya gitu oke terus kita akan cobain ya kita akan cobain cek ya ini loadingnya lama wajar karena saya pakai artis-artisnya pun tak apa umurnya juga sudah ya sudah tua ya Hai umurnya sudah tua kita coba cek di disk ya mana disini disini ini SSD buat install Windows ini artisnya saya install disini di partisi 32GB bekasan Windows dulu di sisa 19GB cukup lah buat rekam-rekam video dan dan sebagainya dan sebagainya mana tadi ya buka ini kok nggak jalan-jalan itu muter terus nah ini jalan oke jadi kalau kalian pakai Ubuntu ya terutama Ubuntu 2204 ini kalau mau install aplikasi kan biasanya pakai APT install nama aplikasinya apa kalau kalian nggak terbiasa pakai itu kalian juga bisa kok melalui Ubuntu software ini nah jadi melalui Ubuntu software ini kalian bisa langsung install aplikasi tanpa ribet ya tanpa harus tahu nama aplikasinya apa gitu jadi kalian tinggal browsing misalnya nih saya ingin install ah saya mau menggambar gitu ya kan di Linux apa saya bisa gambar gitu ya kan kita Oh ini loading ya kita coba yang lain aja saya mau muter musik kemana ini nggak muncul ya apa itu apa data-data bisnya oh aneh ini kemarin muncul nah pokoknya gitu nanti kalau internet kalian lancar ya kalian tinggal klik yang mana misalnya kalian mau edit video nanti disini muncul beberapa rekomendasi aplikasi untuk edit video gitu misalnya untuk urusan server-server kalian bisa juga langsung download lewat sini gitu kalau kalian bingung kalau kalian bingung masih bingung lagi kalian bisa cari di snap ya disini snap nah ini misalnya kalian kali cari di snapcraft.io nah nanti disini kelihatan semua kalau mau cari apa gitu ya kan browse snap nah nanti kalian mau cari misalnya cari eh nih contohnya di fitur ya ini aplikasi andalan kita bisa install LibreOffice gitu jadi lebih mudah kalian mau install apa gitu misalnya mau install sublimtext gitu misalkan jadi kalian install sublimtext nanti nanti disini ada contoh perintahnya contohnya saya mau install apa ya disini ya yang kecil-kecil aja biar coba tinggalnya saya mau install hmm kita cari-cari aplikasi yang lucu cari aplikasi yang lucu apa ya kita cari dulu hmm saya mau cari saya mau edit edit musik pakai audacity itu misalnya nah kita klik ada saja audacity nanti ada perintahnya disini mana nih perintahnya oh nggak ada nah jadi kita bisa lihat disini namanya yaitu audacity jadi kita cukup masuk terminal lagi-lagi terminal ya atau kalau kalian tidak tahu ya bisa cari disini langsung klik cari audacity ya loading nah ini muncul nih audacity bisa langsung kita install disini misalnya saya mau eh audio record nanti disini ada rekomendasi masih loading ya otaknya lama ini laptopnya nah ini muncul nih audio record bisa pakai ardor 6 mana audacity ya nah audacity juga ini bisa ya jadi kalian klik nanti install semudah itu masukkan password tidak perlu bayar tidak perlu bayar dan nah installing tuh jadi simple sesimpel itu download size nya nanti kalian tahu disini berapa MP dan sebagainya nah installing 4MP gitu nanti disini kalau sudah nanti otomatis masuk ke sini gitu oke jadi gitu aja ini sesuai kebutuhan saya saya juga bisa buka winbox sekarang melalui wine aman ya ini kemudian saya juga bisa eh buka skala macam disini semuanya aman dan ada ada fitur ini yang sangat memudahkan saya buat split screen ya nah kemudian untuk pindah-pindah windows bisa lewat ini di scroll aja di iso application nya atau lewat sini nah tuh bisa aman terus apalagi ya ya udah gitu aja oke sampai disini dulu videonya semoga kalian suka video ini kalau suka klik like kalau nggak suka ya dislike saja dan kita akan bertemu di video selanjutnya oke dadah